Sorotan yang pemirsa Banyumas memiliki berbagai macam kebudayaan unik. Salah satunya adalah kebudayaan Lengger yang hampir punah. Untuk lebih mengenalkan Lengger kepada masyarakat luas, Banyumas memiliki rumah Lengger. Lengger merupakan kebudayaan Banyumas yang hampir punah. Kesenian Lengger telah berlangsung selama ratusan tahun. Agar kesenian Lengger tetap lestari, pemerintah Banyumas bersama para pegiat seni membangun rumah Lengger sebagai wadah untuk pembelajaran bagi generasi muda. Rumah Lengger ini berdiri pada bulan November tahun 2020, didirikan oleh beberapa pelaku seni budaya di wilayah Banyumas. Siruanto, pengelola rumah Lengger, menyampaikan di dalam rumah Lengger berisi arsi barang-barang perapot dari Mbok Daria selaku maestro Lengger. Untuk media atau saran atau tempat untuk menyampaikan atau mengedukasi ke masyarakat, baik itu dari kayak anak-anak belajar, dari Mbok Daria, Deka, SD, SMP, bahkan kayak masyarakat, juga masyarakat. Untuk kita menyampaikan bahwa Banyumas ini mempunyai kesenian tradisi Lengger dan yang mudah diakui sebagai wadah yang budaya tak mudah. Ini dari Banyumas dan mereka minimal yang mereka itu tahu, sokur banget mereka berdui dan ikut melestarikan. Rumah Lengger ini berisi dokumen-dokumen, Bok Daria, penghargaan kebudayaan Lengger, serta ada aksesoris dan pakaian adat Jawa. Adalat musik calung sebagai pengiring Lengger dalam sebuah pertunjukan. Rumah Lengger sering digunakan sebagai media pembelajaran masyarakat. Salah satu pengunjung Dimas sebagai seorang pendidik, tempat ini sangat baik untuk tempat pembelajaran anak-anak untuk mengenal Lengger sebagai warisan budaya. Ini adalah peredana kita dalam pembelajaran, edukasi kepada anak-anak SMP2, Haji Barang ya, untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada di lingkungan kita, khususnya di Banyumas. Jadi ini memperkenalkan nih, karena banyak ya anak zaman-zaman sekarang, itu anak-anak itu tidak tahu budaya kita itu seperti apa. Jadi kita bersama wapak ibu guru, sekolah itu merencanakan, dan hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang edukasi yang ada di lingkungan Kabupaten Banyumas. Selain bertujuan sebagai media pembelajaran, harapan dari rumah Lengger ini adalah agar masyarakat peduli dengan kebudayaan Indonesia, dan juga ikut serta melestarikan kebudayaan Lengger. Pengunjung tidak dikenakan biaya ketika memasuki rumah Lengger, tapi disediakan kotak sumbangan yang digunakan sebagai perawatan rumah Lengger. Tim Liputan Banyumas TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!